Intro Saudara tanggal 9 Desember 2020 saatnya kita kembali akan melenggarakan Pesta Demokrasi seperti apa pelaksanaannya di tengah pandemi COVID-19 saya masih bersama dengan anggota KPU Kota Makassar dan juga anggota DPR di Kota Makassar saya ke Pak Aswar terlebih dahulu sejauh ini seperti apa pengawasan dari DPR terhadap kerja-kerja KPU saat ini secara umum bukan tugaskan mengawasi KPU tapi kita bisa melakukan pengawasan secara khusus terhadap terkait PIKD ini makanya nanti sebelum tahapan ini nanti mungkin kita akan undang rapat kerja bersama apa-apa yang menjadi kendala dan apa-apa menjadi laporan masyarakat jadi feedback dari teman-teman di KPU dan feedback dari masyarakat karena kita kan ini wakil rakyat jadi apa-apa yang kita dapatkan misalkan tentang pemutahiran data yang tidak sinkron apa itu akan kita laporkan dan komunikasikan terhadap KPU sejauh ini ada laporan dari warga atau seperti apa? sampai sekarang belum karena kan memang ini kita semua terfokus kemarin kepada pandemi COVID ini tapi disana mungkin mudah-mudahan kalau melihat tadi paparan Pak Gunawan terhadap kesiapan KPU mudah-mudahan karena kan bisa dilihat di awal bagaimana begitu intensnya rapid test dan langsung penggantian bukan menunggu rapidnya jadi non-reaktif tapi langsung diganti itu luar biasa makanya kalau ditanya pengawasan yang mengawasi KPU kan bawah slow dan ada lagi yang secara vertikal di KPU-nya sendiri kita hanya bisa nanti mengawasi di lapangan dan bisa kita laporkan pada lembaga-lembaga terkait tapi saya yakin bisa tetap optimis dan bekerja sama untuk mensukseskan Pesta Demokrasi ini Pak Gunawan saat ini pencocokan data pemilih PR-nya adalah pasti dari KPU kalau bercermin dari pilkada-pilkada sebelumnya bagaimana data ini betul-betul valid dan akurat jangan sampai nanti ada yang ganda terus habis itu yang sudah meninggal tapi masih tercatat antisipasi apa yang dilakukan? ya saya kira dengan pencocokan penelitian yang intens yang dilakukan dengan door to door mendatangi mendatangi warga dengan dengan disiplin memenuhi aturan yang ada dan sampai saat ini saya kira Alhamdulillah tidak ada kendala dan hambatan yang terlalu berarti insya Allah untuk di KPU Makassar kami bisa memenuhi tanggal tenggak waktu yang telah ditentukan tapi memang seperti yang saya katakan tadi bahwa salah satu kendala yang beratnya adalah karena pencocokan dan penelitian ini dilaksanakan di tengah pandemi salah satu hambatan di awal memang kita adalah saat rapid jadi saat coklit dilaksanakan petugas kami belum sepenuhnya utuh dengan adanya misalnya yang reaktif di tengah coklit kami lakukan di satu sisi kami juga masih terus mencari sumber daya yang masih kurang sempat memang di awal-awal kita berkesimpulan bahwa ini seperti rapid yang tak berujung karena misalnya dari seribu kemarin kan 545 ditambah dengan adanya beberapa memang PPDP yang ketika awalnya muncul isu akan direpit mundur sekitar 400an orang jadi waktu itu kita kekurangan seribu kemudian segera mungkin kita melakukan perekrutan kembali kemudian merepit setelah direpit ada 300 300 kemudian kita mencari lagi segera mungkin jadi kita seperti berkejaran dengan waktu tapi saya kira ini tantangan bagi KPU tantangan yang alhamdulillah upaya kita untuk melindungi warga sebenarnya upaya kita melindungi warga tidak apa-apa kita berburu tidak apa-apa kita berkejaran dengan waktu demi menjaga kesehatan warga demi PPDP PPDP PP kita yang bersih sehingga ketika turun di warga itu bukan menjadi sumber penyebaran wabah karena harus tetap bertemu dengan warga harus datang ke rumah rumah ya wajib door to door namun memang ada beberapa protap yang kita sudah tetap terapkan misalnya kewajiban keharusan untuk tidak masuk dalam rumah warga cukup di pagar saja makanya banyak sekali beredar misalnya bagaimana perjuangan foto-foto yang beredar bagaimana perjuangan PPDP untuk tetap mendata warga tapi di satu sisi menjaga kesehatan misalnya di luar pagar ada yang menulis di lantai malah tapi nih optimis akan selesai tepat waktu ya Pak alhamdulillah insya Allah bahkan bahkan kan baru dari tanggal 15 Juli sampai 26 saja kita sudah mencapai 41% belum sampai 15 harinya sudah hampir 50% setelah coklat ini tahapan apa selanjutnya sebenarnya kalau di KPU tahapan itu selalu berjalan bergelombang kadang-kadang bergantian kadang-kadang juga beririsan sekarang selain pemuntahiran data juga berjalan sosialisasi sosialisasi itu berjalan sampai dengan jelang pemilu sosialisasi sekarang kita sudah mulai merekrut relasi namanya relawan demokrasi yang membantu KPU untuk menyentuh semua lapisan masyarakat jadi relasi itu dari anak-anak muda dan mahasiswa kita rekrut untuk membantu KPU melakukan sosialisasi di beberapa basis yang kita tentukan misalnya ada basis perempuan ada basis pemula apalagi pemilih pemula di Makassar cukup tinggi ada basis marginal kemudian ada basis disabilitas dan sebagainya mereka ini yang masuk hanya saja memang setelah ada pandemi format-format sosialisasi ini kami yang banyak kita inovasikan kita ubah misalnya dari format yang sebelumnya sangat banyak tetap muka ini banyak kita inovasikan dengan ada yang lewat virtual ada yang format-format lain berupa tutorial video-video dan sebagainya berarti saat ini sosialisasi dilakukan walaupun berubah ya biasanya mengumpulkan orang banyak kemudian membuat suatu acar tapi ini kebanyakan juga melalui virtual kalau dari Bapak Aswar sendiri seperti apa masukan yang ingin diberikan kepada KPU Kota Makassar yang paling pertama itu tadi sosialisasi karena ini kan sekarang pandemi orang mungkin malas ke TPS itu hal yang paling krusial juga orang jadi partisipasi pemilih bisa rendah dalam makanya mungkin perlu ada desain-desain atau terobosan-terobosan dari KPU untuk memaksimalkan orang-orang yang datang ke KPU itu datang ke TPS misalkan ada promo-promo berhadiah itu bisa jadi jadi TPS misalkan bagi yang datang ya kan atau bagi yang datang memilih dapat kupon untuk dapat hadiah bisa jadi ya kenapa tidak mungkin nanti saya usulkan juga di pemerintah kota supaya pemerintah kota sekarang supaya bagaimana memberikan tambahan stimulus kepada para pemilih untuk mau datang ke TPS karena itu yang paling ditakutkan ya mudah-mudahan nanti ini kan masih ada 4 bulan 4 bulan sampai pemilihan nanti 5 bulan ya mudah-mudahan dalam 5 bulan itu pandemi COVID kita juga seiring melandai tapi itu harus tetap diantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk termasuk protokol kesehatan ya tapi Alhamdulillah tadi dalam bincang-bincang juga diketahui bahwa TPS sebelumnya kan jumlahnya 800 sudah dikurangin sehingga dikurangin jumlah yang datang memilih dikurangin sehingga mesti ditambah jumlah TPS itu harus diantisipasi segera kemudian jarak tempat duduk ya kan tapi yang paling penting adalah sosialisasi terhadap itu karena kekhawatiran yang paling besar orang malas datang ke TPS sedalkan kondisi normal orang malas datang ke TPS apalagi kondisi COVID makanya butuh suntikan-suntikan untuk menstimulasi bagaimana para pemilih itu datang ke TPS ini butuh inovasi juga dari KPU seperti apa idenya agar orang datang ke TPS mungkin berpikir banyak banget orang di sana jadi malas seperti apa target partisipasi pemilihnya di tahun ini apakah meningkat atau seperti apa dan bagaimana nanti kampanyenya apakah sudah disusun mekanismenya seperti apa atau bagaimana akan kita bahas sodara usai jada berikut ini tetaplah bersama kami selamat menikmati